Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSJA Provinsi Jawa Tengah membangun tempat penetasan penyuh jenis lekang di area konservasi penyuh desa Jogosimo, Kecamatan Kelirong Kebumen. Dengan menghabiskan anggaran sebesar 50 juta rupiah, kini bangunan tempat penetasan telur penyuh tersebut telah difungsikan. Kelompok Pelestari Alam atau KPA Desa Jogosimo, Kecamatan Kelirong Kebumen berkesempatan membangun rumah untuk penetasan telur penyuh di area konservasi penyuh objek desata Kalibuntu Desa Setempat. Pembangunan tempat penetasan telur penyuh tersebut merupakan hasil kerjasama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah. Pembangunan yang difungsikan sebagai tempat penetasan telur penyuh sengaja didesain tanpa tembok yang tinggi dan atap yang menutupi karena mengacu kepada metode dalam menetaskan telur penyuh sangat bergantung pada situasi dan kondisi alam terbuka. Selain itu, bangunan tersebut juga sebagai tempat konservasi telur penyuh jenis lekang yang hidup dan berkembang biak di kawasan pesisir Selatan Kebumen. Kepala BKSDA Jawa Tengah, Darmato, mengatakan bantuan pembangunan tempat penetasan telur penyuh tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pelastarian alam dan penyelamatan TSL untuk konservasi di desa Jogosimo. Dengan menelan biaya sebesar Rp50 juta dan pelaksanaan pembangunan sendiri dilakukan dengan cara sewa kelola oleh masyarakat setempat. Jadi, BKSDA Jawa Tengah itu tugas fungsinya adalah insitu dan eksitu. Insitu adalah di kawasan konservasi. Di kawasan konservasi ada 33 kawasan konservasi di 19 kabupaten, kota, provinsi Jawa Tengah. Itu ada 27 kawasan konservasi cagar alam dan 1 SM dan 5 taman wisata alam. Nah, kalau di eksitu itu ada berbagai kegiatan yang harus kita lihat termasuk tumbuhan dan satwa liar yang di luar kawasan konservasi, yaitu salah satunya itu ada penyuh. Penyuh itu ada di sepanjang pantai kita ini, di selatan, di apalagi dari ujungnya kabupaten kebumen sampai perbatasan bulan progo. Sehingga kami hadir di sini adalah karena penyelamatan penyuh yang itu dilindungi oleh Undang-Undang No. 590, maka kami telah menetapkan kelompok KTH Togo Simo sebagai penyelamatan penyuh adalah bagian daripada konservasi, balai konservasi sumber daya alam Jawa Tengah. Jadi ini tidak legal, ini tidak ilegal, tapi ini legal. Karena sudah di Bayungu Game sebagai mitra kami di luar kawasan konservasi yaitu rohnya adalah penyelamatan penyuh untuk penyelamatan ini. Sehingga kami meluangkan dari DIPA kami tahun 2020, ini meluangkan ini memberikan bantuan kita untuk membangun penyelamatan penyuh.